Intro Intro Sidang percerian antara komedian Kiwil dan istri keduanya Maggie Wulandari kembali digelar di pengadilan agama Cibinong Bogor, Jawa Barat, Senin siang kemarin. Tak nampak sang komedian Kiwil di persidangan percerainya tersebut. Ibu tiga anak itu mengaku kesal lantaran mendapatkan kabar bahwa surat dari pengadilan agama Cibinong tidak sampai kepada Kiwil karena alamat yang ditujukan tidak sesuai dengan KTP. Lantas apa yang diinginkan Maggie Wulandari dalam permasalahan rumah tangganya dengan Kiwil? Benarkah Maggie Wulandari mempersoalkan harta Goro Gini semasa hidup dengan Kiwil? Terlalu dikit dikarenakan surat pandangan lalu sekian kalinya tidak sampai ke Mas Kiwil tapi sampai jadinya satu kurangan. Tapi yang pasti kalau menurut saya dan saya sudah berhitung, mohon maaf ya hebatin, insya Allah saya tidak salah. Mas Kiara Adramanya sih sebenarnya sudah kisah ya, karena sudah tiga bulan. Dan Mas Kiwil sudah ada pernyataan melalui WA bahwa dia punya tujuh untuk kita hidup masing-masing. Sesuai dengan apa yang kita pilih. Jadi dia akan menggali isinya dengan apa adanya. Habisnya tidak bisa kita share apa isinya. Sudah lama itu jadi. Dan terakhir anak-anak ketemu papanya itu setelah lebaran dia datang ke rumah dan hanya dikeras. Dan pada saat itu sempat ketemu Mas Sayang. Jadi di sini ada percayaan baik-baik. Cuma memang saya tidak tahu alamat Mas Kiwil dengan Barohimah. Karena saya amat sangat tidak mau mencampuri urusan teman-tangan mereka berjualan. Cepat dan mudah-mudahan bisa first step ya. Harapan kita bisa cepat dan bisa cepat. Kita punya harapan ya. Kita punya harapan. Terima kasih seolong mudah-mudahan. Tetapi ya Allah. Dan tidak ada yang tahu alamat. Tidak ada yang tahu alamat. Tidak ada yang tahu. Jadi hanya tahu baik Sherlock, Sherlock dan patokan SD Indonesia. Blah-blah lagi. Tapi tidak tahu RT, RW, Kecamatan, Kuraha. Dan aku pun tidak tahu. Jadi memang terbuktikan oleh media bahwa aku itu orang yang tidak kebo. Yang tidak mau mencampuri urusan di sana. Dan akan lebih baik bahwa saya memang benar-benar memisahkan kehidupan ini. Tiba-tiba saya dengan rumah tangga mereka. Jadi berapa? Sebenarnya dateng, tidak dateng. Tidak masalah. Tidak pengaruh. Tidak pengaruh ya, Maya. Tidak dateng, tidak dateng. Tidak pengaruh. Kalau dateng, tidak berpengaruh juga. Kalau dateng, alhamdulillah. Tidak dateng, cepat di-fast. Tidak kali takut dipanggil. Tidak dateng, tidak first step. Sebenarnya bukan dipersulit ya. Cuma memang kebetulan Mbak Kiwi tidak tahu alamatnya. Aku bukan Mbak Kiwi lagi. Memang. Masih mau cepat cepat. Yang lain nanti namanya Sultan Apa. Jangan lagi Kiwi lagi. Amin, amin, amin. Kalau itu tidak dipersulit. Cuma persoalannya adalah Mbak Magi belum tahu alamatnya. Seperti Mbak Magi bilang, Mbak Magi itu orang yang tidak kepo terhadap persoalan-persoalan ini dari yang bertahan. Karena juga aku tidak mau tahu. Insya Allah harapan aku setelah ini sudah pesan, sudah pastinya, sudah resmi. Kalau kalian bertanya, apakah Mbak Magi akan menjalin silotronin? Insya Allah dengan kehidupan kita sudah masing-masing, justru aku akan menjalin silotronin yang baik terhadap mereka dengan batasan-batasan. Bagaimana pun kan anak-anak disana sedar ke anak-anak saya. Tetap anak-anak itu bersaudara. Mbak Magi ada tuntutan enggak? Enggak ada yang dituntut ya selain kewajiban ya. Karena kan memang apapun itu kan, Kiwi itu kan punya kewajiban terhadap anak. Itu yang perlu diperhatikan, di catatan ya. Untuk yang lain-lainnya enggak ada. Karena memang enggak ada harpa guna gini ya. Ada nominanya? 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 Kalau misalnya ada sidiran orang wanita muslimah yang tahu agama, yang tahu menjaga martabat Allah Terus, oh enggak, terus kenapa mesti di sosial media? Di sosial media itu ladang saya waktu mencari nakah buat ketiga anak saya, saya janda Kenapa saya selalu bisa mengklaim, saya merasa janda loh, ini udah tiga bulan loh, aku menakahi anak-anak aku Jadi, ya saya janda gitu, cuma tinggal menunggu dari pengesahan dari negara aja Bahwa saya seorang janda, bukan yang saya bangga, tidak ada satupun perempuan yang bercita-cita Oh, aku tuh pengen jadi janda, enggak mimpi Dari kecil juga aku mimpinya tuh bagaikan princess dengan pangeran berkuda yang tampan, yang bisa membahagiakan akhir batin Tapi kan kode luluh semua harus saya alamin, yaudah diniklatin aja Masalah kedepannya Allah akan takdirkan saya seperti apa, ya saya lebih bisa berdoa kepada Allah dan tanya, Mereka udah selesai Hari ini aku harus sidang dengan bapak kamu Dan anak-anak tuh ya enggak mau Kebayang enggak sih anak yang terbiasa, besar, tanpa perhatian, tanpa bapak yang setiap hari memang jarang ketemu gitu loh Jadi, apa ya, terbiasa Jadi, biasanya terbiasa aja sama Kayak mamanya cuma mau pergi ke mall gitu Gak ada anak-anak aku tuh gak ada drama Anak-anak aku tuh gak ada yang bolak-balik bapaknya menonton atau apapun Oh tidak, karena sebisa mungkin aku akan memenuhi apa yang mereka mau, yang mereka butuhkan Tapi kalau sudah aku bilang, oh gak bisa dulu kak Ini not my responsible Kakak kamu punya daddy nih, ya bapak gitu, yaudah ngomong gitu Jadi, gimana ya, kalau aku mau handle semua bisa Tapi aku bilang, kamu punya bapak lu Itu yang bagian situ apa kamu deh Jadi mereka ngerti Anak-anak agak kayak kucing-kucingan ya, kalau dikasihkan bapak gitu Jadi, pas aku buka WA, oh dia lagi minta sesuatu gitu Tapi masih sebatas, aku suka ngomong gini Jadi, kamu cuma minta itu dong Aku bilang, kamu gak minta yang lain gitu Karena ini, kalau cuma ini, aku bisa Minta dong yang lain, aku suka ngasih tau anak-anak gitu Karena momennya single gitu kan Terus dia bilang, oke oke Jadi, aku lebih mengarahkan kamu berpuasa Kamu tau bagaimana seharusnya seorang ayu yang belum jawab Jadi, kamu tau kursinya Jadi, aku bilang adik sama mama yang handle ini Kamu kurusan papa Jadi, kalau udah waktunya harus gini Itu dari sekolah, kamu harus warning ke papa kamu Dan tanggapan mas Yuyo? Masya Allah, anak-anakku tuh Dasar aku aja yang membawain anak-anakku Masya Allah luar biasa Alhamdulillah Allah kasih rezik kepada aku Anak-anak yang luar biasa Bagar kayaknya nih sama mampu Gimana mbak anak-anakku mbak? Ya, bagar-bagar semuanya mengetik ke kondisi keadaan mamanya seperti apa Jadi, mereka ya selain support doa juga Terus membesarkan hati mamanya juga Terutama yang selalu ya Oke, bakal aku kerja di rumah Ditinggal gimana mereka semua? Ya, mandiri Mandiri banget gitu Sudah kelihatan Apalagi yang mengulung Itu ngomong adik-adiknya banget pokoknya Yang terutama yang bungsu aja Kadang masih suka nanya mama Onur We texture We speed Wequila People Our Here We